Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat edukasi apa kabar? Senang sekali kita bisa jumpa ya Kali ini di Suara Edukasi Podcast Edisi Isodel 2021 Yang mengusung tema Peran teknologi pendidikan dalam Era normal baru saat ini Dan akan datang. Nah disini Kita akan ngobrol bareng nih bersama narasumber Yang terdiri dari para penduduk Maupun panelis di ajang Isodel ya Jadi simak terus Ajang Podcast Suara Edukasi Selama 15 menit ke depan Nah sahabat edukasi Di kesempatan kali ini Kita punya salah satu Narasumber yang sudah Siap ya untuk menyapa sahabat edukasi Saya kayaknya Kenalin aja langsung ya Nanti kita akan berbincang dengan Mas Amar Nugraha Pengembang teknologi pembelajaran Ahli muda. Halo apa kabar Mas Amar Halo Mbak Wira apa kabar Sehat-sehat ya? Alhamdulillah baik Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah Harus tetap sehat dan semangat Iya betul Ini senang banget nih Kita jumpa di sebuah Pengalaman baru ya Menyapa sahabat edukasi Di ajang Podcast Dalam rangka Isodel 2021 Senang juga melihat Wajah-wajah Anak-anak muda Yang bisa berkontribusi disini ya Ikut Ya Memeriahkan Isodel Dengan karya ilmiah Yang sudah dimasukkan ke dalamnya ini ya Sudah diunggah ke dalam Isodel Nah hari ini Mas Amar kan Ingin berbagi juga ya ceritanya ya Tentang paper yang sudah Disiapkan untuk ajang Isodel Kira-kira apa nih judul papernya Dan latar belakang penulisannya Serta kenapa memilih Isodel sebagai ajang penerbitan ya nih Mas Amar Ya Terima kasih Mbak Wira Jadi memang tertarik saya dengan Penyelenggaran Isodel ya Tahun 2021 Salah satu yang lebih menarik adalah Tentunya bagaimana Tema yang diangkat itu sangat kontekstual Kontekstual di tengah yang saat ini kita hadapi Dimana kita sadari pandemik Covid-19 ini Memberikan dampak kepada seluruh aspek Salah satunya adalah di dunia pendidikan kita Dimana ketika kita di awal Terkena pandemik ini Kesiapan kita menghadapi pandemik ini Seperti apa Sejauh mana Sudah setahun kita berlalu Berjalan di tengah pandemik ini Tentu akan ada banyak inovasi-inovasi Nah salah satunya adalah inovasi yang ternyata ya Ternyata itu sudah dilakukan Diantisipasi oleh Dipeditasi Kenapa saya bilang ternyata nanti akan Deregupas di Di berikutnya gitu Nah akhirnya Di tengah situasi pandemik saat ini Kita mengalami ada Disruptif ya Ada kebutuhan teknologi untuk dalam pembelajaran Kita ada lompatan kebutuhan untuk teknologi Yang tadinya kita baru berbicara tentang analogi Pemanfaatan teknologi Belum secara massal gitu ya Secara masif Sekarang dengan pandemik Kita harus secara masif Setiap orang harus memanfaatkan teknologi yang ada Minimal gawai Bagaimana kita bisa mengenal banyak aplikasi yang dalam mendukung Yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran Nah untuk Ini televisi edukasi Saya mengambil Televisi edukasi itu Saya mengambil judulnya adalah Digital Transformation Of Televisi Edukasi for Flexibility Learning Student with YouTube Televisi Edukasi Nah mengapa saya mengambil Tema ini atau judul ini Untuk penelitian saya yang saya Masukkan ke dalam Isodel 2021 ini Karena di dalam salah satu subtema Dari Isodel 2021 ini Ada adalah Digital Transformation for Education Salah satu subtema Dari lima tema lainnya Nah Digital Transformation ini Saya ingin menghadirkan Untuk mengenalkan Bahwa televisi edukasi Itu sudah hadir Sudah hadir Dari Pemanfaatannya ini Sudah kita melakukan shifting Atau pergantian Dari teknologi Jadi digital Salah satunya adalah Memanfaatkan YouTube Kenapa kita pilih YouTube waktu itu Karena YouTube Sudah 3-4 tahun terakhir Berdatakan riset dari VR social media Yang berkolaborasi dengan Hotsuite Itu menempati urutan pertama Aplikasi yang sering digunakan Baik di dunia Maupun di Indonesia Nah aplikasi YouTube ini Software YouTube ini Ini sesuatu yang menarik Untuk kita hadir Masuk ke dalam sana Bagaimana ini bisa menunjang Dan memasifkan Mendistribusikan konten-konten Media pembelajaran Yang tersebut edukasi miliki Mengapa? Karena YouTube ini Dimanfaatkan oleh Digital native Digital native generation Dimana Generasi yang hadir Dengan kemewahan teknologi Ya Benderhananya gini Mbak Wira Anak-anak usia 3 tahun Sama ibu-ibu Atau bapak-bapak Usianya 50 tahun Coba masing-masing Dikasih handphone Masing-masing Dikasih gawai Apa responnya? Dan paling cepat Mana yang bisa Menggunakan Gawainya? Kasih waktunya Sama-sama lah Satu minggu Sama-sama satu minggu Dari Dari penelitian Yang sederhana Yang bisa kita lakukan Di rumah Mana yang Bagaimana Untuk menggunakan gawai Nah Tentunya Generasi muda Yang digital network ini Dengan kemewahan teknologi Begitu cepat Begitu adaptif Tanpa harus diberitahu Tanpa harus diajatkan Dia sudah bisa mengeksplorasi Nah Kehadiran youtube Itu Kita manfaatkan Untuk memberikan Suplemen Konten-konten pendidikan Yang dimiliki oleh Televis edukasi Itu diberikan Kedalam youtube Sehingga bisa diakses oleh mereka Inilah yang menarik Untuk dipeliti Nah Itu Latar belakang Yang 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 Apa ya Yang Saya Hadirkan Di dalam penelitian ini Yang saya berikan Kepada isodal Kenapa sih Harus taruh di isodal gitu Bahkan saya Mengajukan Kedalam jurnal yang berbasis Terindeks fokus Kami Saya secara pribadi Tentu Ketika Searching Melakukan Riset awal Mengenai tema ini Sangat minim Penelitian Tentang Televisi edukasi Padahal Televisi edukasi Merupakan Transformasi Teknologi Yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan Nah Tentunya Dengan melalui Isodal ini Ini adalah Media yang tepat Untuk memberikan Penelitian Yang dimasukkan Kedalam jurnal Terindeks fokus Sehingga Menambah Wawasan Menambah Literasi Literatur Mengenai Televisi edukasi Kajian-kajian Dan ini hanya Sebagai pemantik saja Dan ini Harapan saya Ini sebagai Pemantik Untuk Munculnya Penelitian-penelitian Lain Yang memiliki Jurnal Berindeks fokus Maupun yang lainnya Mengenai Pembahasan Televisi edukasi Dan juga Nanti juga ada Suara edukasi Dan juga Rumah Itu sih Mbak Wira Gagasan awalnya Iya Jadi memang Ini related sekali ya Apa yang sudah dikerjakan oleh TV edukasi Bertransformasi Menyesuaikan dengan Kebutuhan zaman Nah bicara soal Transformasi itu sendiri Mungkin Mas Amar Bisa menjabarkan ini Perjalanan Transformasi TV edukasi Dari waktu ke waktu Hingga hari ini Itu seperti apa Mas? Baik Nah Televisi edukasi Dari hasil Kajian Yang dokumen Yang saya miliki Yang saya ketahui Dari wawancara Dari para Apa ya Pendahulu Pendahulu ya Pengembang Televisi edukasi Yang hadirnya Sehingga Televisi edukasi Hadir di tahun 2004 Di 12 Oktober 2004 2004 Koreksi Nah Hadirnya itu kan Dengan berbasis Teknologi analog Melalui siaran Satelit Kenapa menggunakan Satelit Tujuan awalnya adalah Bagaimana Televisi edukasi ini Hadir untuk Ada waktu itu Education for all EFA Misi dari Kementerian Pendidikan saat itu Adalah education for all Untuk memutus Atau memperpendek Gap Antara daerah Yang maju Dengan daerah Yang kita tahu Daerah secara geografis Itu sulit diakses Gap pendidikan inilah Kualitas pendidikan ini Yang mau Dikejar oleh Televisi edukasi Sorry Ingin dikejar oleh Kementerian Melalui hadirnya Televisi edukasi Dalam hal ini adalah Pustekom Sebagai yang memiliki Tipuksi pemalifatan teknologi Kenapa Menggunakan satelit Untuk menjangkau Daerah-daerah Blind spot Daerah-daerah Yang tidak terjangkau Frekuensi Tidak menggunakan Berbasis siaran terasterial Banyak di wilayah Indonesia Secara geografis Itu Banyak yang Menggunakan antena biasa Itu tidak bisa menerima Informasi siaran televisi Perlunya parabola Perlunya satelit Itulah Televisi edukasi Hadir Nah seiring Perjalanannya Dimulai 2010 Mulailah perlahan Televisi edukasi itu Melakukan shifting Ke arah Digital Sudah mulai Kajian tahun 2010 itu Kita siaran melalui Digital Berbasis siaran Digital Lalu kita Menggunakan Teknologi Digital Makanya Kita Kita TV edukasi Waktu itu Hadir ya Melalui siaran TV digital Kita menggunakan Setupbox Di dalam perencanaan Awal itu Kita siaran TV E Melalui Menggunakan Setupbox Sudah kita lakukan Sebelum Shiftingnya itu Terjadi di 2021 Ini ya 2021 2022 Dimana pemerintah Sudah memulai Penjakan bahwa 2022 Sudah tidak ada lagi Siaran analog Semua digital Tapi kita sudah berangkat Jauh dari Tahun sekarang Sudah berpikir Dari satu Satu dasar Sebelumnya Nah Dengan Pergantian itulah Sudah mulai Transisi Masuk ke Dunia digital Itulah Makanya Kami TV edukasi Hadir Dimulai 2010 2010 Ya Bulan Mei Eh 2012 Sorry Koreksi 2012 YouTube Televis edukasi Mulai membuka channel Di YouTube Di bulan Februari Nah Mulailah Konten-konten itu Masuk Konten-konten itu Kita publish Sudah lebih dari Ribuan konten Nah Pada saat Pandemi Melanda Indonesia Di 2020 Itu Terjadi Lonjakan Terjadi Lonjakan Nah Disinilah Disinilah Yang kita Sebut Disruptive Change Trigger Digital Transformation Disruptive Change Ini Kebutuhan Ini Merubah Paradigma Sehingga Sehingga Nah Itulah Perangkat Analogi Kebutuhan Konten Para guru Itu Sangat Luar Biasa Kesulitan Untuk Memberikan Konten Mencari Konten Berarti Di Desain Di Desain Menjadi Bagian Itu Namanya Learning Object Satu Durasi Pendek Yang Terdiri Dari Maksimal 8-10 Menit Satu Pesan Materi Tersampaikan Ter-delivery Baik Itu Konten Untuk Matematika Bahasa Inggris Science Bahkan Mulai 1 April Di 2021 Kemarin Kementerian Pendidikan Mewajibkan Merubah Memwajibkan Merubah Tayangan Program Belajar Dari Rumah Yang Sebelumnya Di TVRI Dipindahkan Ke Televisi Edukasi Apa Perbedaan TVRI Dengan Televisi Edukasi Konten Belajar Dari Rumahnya Itu Bisa Di Akses Di Youtube Televisi Edukasi Dan Youtube Rumah Belajar Ini Hasil Dari Kajian Dari Pus Lipiat Bahwa Responden Yang Disurvey Mereka Mengalami Salah Satu Hambatannya Adalah Mereka Ketika Menyaksikan Siaran Melalui TVRI Itu Hanya Satu Ara Satu Waktu Mereka Ada yang Lagi Masih Di Ladang Membantu Orang Tua Ada yang Masih Sekolah Tatat Muka Dia Tidak Bisa Belajar Meskipun Sebagian Wilayah Itu Dimanfaat Dengan Dipindahkannya Ketiki Edukasi Taruh Di Youtube Mereka Bisa Di Akses Dan Menonton Kapanpun Setelah Mereka Beraktif Nah Ini Ini Apa Transformasi Salah Satu Bukti Transformasi Teknologi Yang Dilakukan Dan Ini Sudah Jauh Dilakukan Sehingga Kita Siap Kita Siap Menghadapi Situasi Pandemista Iya Jadi artinya Betul TV Edukasi Di bawah naungan Pustekom Pada waktu itu Sudah Tidak berwacana Tetapi sudah memulai Sudah menginisiasi Digitalisasi Pembelajaran Berbasis Youtube Ini Lama juga Ternyata Dasar warsa Ini hitungannya Ya Alhamdulillah Kita lebih siap Berarti ya Strateginya Sudah Betul Ya Nah yang Berikutnya Mas Amar Tapi mungkin ini Agak singkat-singkat saja Waktu kita Terbatas Respon dari Penonton Youtube TV Edukasi Dan harapan mereka Dari waktu ke waktu Apa itu sebetulnya Sudah bisa diakomodir Oke Ini Respon ya Dari hasil penelitian Yang saya dapatkan Melalui kajian Dari tim Tim pengembang Yang mengelola Sosial medianya Televisi edukasi Data-data yang Dianalisa Ini Selesingkat saja Bahwa Terjadi lonjakan Yang hampir Seribu persen Wah Hampir seribu persen Dimana Di tahun 2020 itu Munculnya Hampir Seratus ribu Eh sorry Ya hampir Seratus ribu Subscriber baru Jadi Yang sebelumnya Kita itu Televisi edukasi Televisi edukasi Subscriber itu Sekitar 30 ribuan Sebelum pandemi Lalu melonjak Menjadi Lebih dari Seratus ribu Ada tambahan Seratus ribu Subscriber baru Lalu juga ada Peningkatan Hampir Seribu Tiga ratus Persen Jumlah yang Menonton Sudah hampir Tiga belas Juta Hampir Tiga belas Juta Lebih dari Tiga belas Juta Views Yang menonton Konten-konten Di Nah ini Bukti Bahwasannya Kehadiran Konten yang dimiliki Televisi edukasi Itu Diminati Dan ini Dimanfaatkan Terintegrasi Dengan Pemanfaatan Di sekolah Ada di Salah satu Sekolah Di SMP Alazar 9 Bekasi Nah itu Menarik Dia memanfaatkan Konten Youtube Televisi edukasi Untuk Pembelajaran Di kelasnya Ada konten Ada konten Tentang Disaster Tentang Bucan Alam Itu Pelajaran IPF Menariknya Sama guru Ini Diambil Konten ini Untuk Pelajaran Bahasa Inggris Ya Mbak Wirah Jadi Konten Video Yang Hadinya Di IPF Dihadirkan Di kelas Siswanya Disuruh Nonton Dulu Itu Tentang Pembelajaran Bahasa Inggris Jadi Mengenal How to Manage Disaster Lalu Dimanfaatkan Nah inilah Akhirnya Timbul Pemanfaatan Kontennya Dengan Model-model Pembelajarannya Baru Nah ini Yang kita Harapkan Ini yang Kita Nantikan Sehingga Konten ini Bisa Membuat Pengalaman Baru Pembelajaran Menyenangkan Inilah Kenapa Kita pilih Sodel Untuk Memberikan Inspirasi Ya ini Insyaallah Menjadi Wadah Yang tepat Ini Buat Mas Amar Berdiskusi Bersama Panelis Lainnya Insyaallah Menghasilkan Apa nih Hasil Kajian Studi Yang Seperti Diharapkan Kita Semua Ya Dan Pemanfaatan Konten Atau Kanal Youtube TV Edukasi Ini Semakin Berkembang Dan Semakin Meluas Melebar Manfaatnya Terasa nih Waktunya Sudah habis Kak Amar Terima kasih Walaupun Tidak Cukup Kita Hari ini Tapi mudah-mudahan Sekali lagi Ini obrolan Pemantik Yang bisa Menghasilkan Diskusi lain Yang lebih Berbobot Terima kasih atas Waktunya Sampai jumpa Sampai jumpa di Selamat Bersimpusi Baik Sahabat Edukasi Itulah Tadi Narasumber Kita Mas Amar Negeraha SOS M.I.TOM Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda Dan Bagi Sahabat Edukasi Yang Berminat Untuk Bergabung Di Isodel Tapi Belum Register Nih Nggak Apa-apa Sekarang Boleh Langsung Akses Kelaman Isodel Kemedikbud .go .id Jadi silahkan Berpartisipasi Sebagai non Presenter Karena kalau Untuk jadi Presenter Tentunya Sudah Harus Lebih Awal Bergabung Ikuti Saja Nanti Petunjuk Registrasinya Harus Seperti Apa Semua Tertera Di Sana Dari Kami Yang Bertugas Mengucapkan Banyak Terima Kasih Sampai Jumpa Di Edisi Suara Edukasi Podcast Edisi Isodel 2021 Dengan Topik Menarik Lainnya Saya Kami Pamit Sampai jumpa Dengan Kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa